Intro Ketua Umum DPP LDI Kiai Haji Kriswanto Santoso membuka gerakan World Clean Up Day Indonesia atau WCDI 2021 bersama warga LDI secara daring. Dalam pedatu pembukaannya, Kriswanto Santoso mengajak masyarakat mengelola sampah secara bijak. Karena sampah yang tak dikelola dengan baik bisa merusak lingkungan. Terkait persoalan lingkungan, ia mengatakan DPP LDI membentuk pemuda pelestari lingkungan atau kader gemilang dan mendorong pondok-pondok pesantren mengolah dan memilah sampah. Kita berharap ini menjadi sebuah gerakan masif untuk warga LDI seluruh Indonesia untuk melakukan satu memilah sampah itu sendiri, setelah memilah kemudian mengolah, mengambil manfaat, sehingga kita bisa seminimal mungkin itu tidak membuang sampah yang bisa membahayakan pada kehidupan lingkungan hidup dan manusia. Sementara itu, Ketua DPP LDI, Koordinator Bidang Departemen Litbang, ITEK, Sumber Daya Alam dan Lingkungan atau LISDAL, Prof. Sudarsono mengatakan, manusia akan selalu menghasilkan sampah dan sampai saat ini masih menjadi masalah di Indonesia. Jadi, kami melihat bahwa masalah sampah itu sebetulnya seharusnya bisa ditangani di sumbernya. Dalam hal ini berarti di tingkat keluarga. Kalau kita bisa menangani sampah di tingkat keluarga, maka seharusnya permasalahan sampah di TPA, di tempat pengolahan yang lain, itu seharusnya tidak ada. Oleh karena itu, kami mencoba mendorong agar warga LDI itu bisa menangani sampah itu di rumahnya masing-masing, supaya nanti tidak sampai memerlukan pengangkutan sampah ke TPA. Kita hanya memiliki bumi yang satu, tempat seluruh umat manusia tinggal, beribadah, bekerja, berkeluarga, dan membangun peradaban. Untuk itu, masyarakat harus ikut aktif mengelola sampah dan peduli lingkungan demi bumi yang mestari. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah, Jazakumallahu khairoh telah menonton!